Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel yang sederhana tapi oke juga kali guys Selamat datang di channel di Kanada Pera teman-teman semuanya Dan kali ini kita akan bermain game DLS20 teman-teman semuanya ya Karena kita sudah beberapa episode itu sudah tidak memainkan game DLS20 ini teman-teman Maka kali ini kita akan kembali ke game DLS Dan disini teman-teman semuanya kita masih terseok-seok di 4 besar guys Waduh ini legendary division itu benar-benar lumayan menantang teman-teman ya Di peringkat pertama ada Arsenal diikuti dengan Barcelona dan ada J-Turin ya J-Turin itu Juventus ya Dan ada tim kita namanya The Blues dan di bawah kita ada Paris dan Real Madrid Untuk kali ini kita akan melawan Real Madrid teman-teman di legendary division Mantap kali guys dan uang kita ada 2700 sekian ya teman-teman dan belum ada pemain-pemain yang menurutku oke Jadi kita langsung aja teman-teman nggak usah kebanyakan lama-lama kita langsung gas tapi sebentar Kita ganti bezel karena ini kan Real Madrid ya Langlet kita masukkan terus Ramos kita masukkan Sound ada sound disini ya Di depan ada Bapai sama Jesus Kante oke Sepertinya ini oke sudah oke sih teman-teman Oleh kita langsung aja ya Untuk kostum kita pakai ini aja dan kita langsung play teman-teman Dan BTW apa kabar teman-teman ku Semoga kalian baik-baik aja Kalian tetap sehat Kalian tetap diberkati Tuhan luar biasa Diberkati keuangan kalian Diberkati hari-hari kalian Diberkati kesehatan kalian teman-teman Diberkati keluarga kalian Dan apa yang kalian kerjakan pada hari ini Tuhan bikin berhasil guys Mantap Amin Oke kita sudah masuk di gameplaynya teman-teman Kita sudah masuk di gameplaynya Oke langsung saja ya Kita sudah lama banget gak main DLS Kemarin baru konten-konten Truck ya teman-teman ya Dan Disini ada Sergio Lamos Sergio Lamos berikan kepada Kante Kante kepada Sandro Sandro umpan jauh ada Jesus disitu Jesus berikan kepada Di Maria Dekat saja di Maria kepada Kante Masih bermain-main di lini Tengah teman-teman Pemain The Blues Dan pemain Real Madrid Nampaknya sedikit Sedikit kewalahan nih guys Semoga kali ini kita menang ya teman-teman ya Untuk menaikkan peringkat kita teman-teman Karena lumayan juga gitu loh Di legendary division tuh Susahnya juga lumayan guys Loh 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 Salah peja teman-teman Maafkan 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 ya Maafkan guys Waduh ini nih Untung aja Out Out teman-teman Untung aja ya Oke Kita berikan ke siapa tuh Ada Sergio Ramos Sergio Ramos umpan jauh Tapi gagal Waduh Ada Verena disana Tapi dipotong oleh pemain tengahnya The Blues Ada Celjon disana Wuih Celjon Mantap kali ya Beldu Celjon Masih Celjon Nampaknya Celjon gagal Mengirim umpan ke tengah Teman-teman semuanya Silva Silva akan menanggap lebaran ke dalam Berikan kepada Oh Free kick guys Disini ada Jesus yang menghadapi bola ya Teman-teman Jesus akan berikan kepada Siapa Ada Ada siapa Tadi ada Mbappe Tapi nampaknya Dipotong saja Pemain Real Madrid mencoba Melakukan serangan balik Namun disitu Di lini tengah Masih rapat ya Pertahanan dari The Blues ya Teman-teman semuanya Di menit-menit awal ini Di babak pertama Bukan menit-menit awal sih Ya di babak pertama ini ya Di babak pertama ini Masih rapat teman-teman Ada Lenglet disana Lenglet berikan kepada Celjan Celjan umpan jauh dia Ada Mbappe disana Shooting Dan no My God guys Sedikit aja teman-teman Si T.O.H.E Coy Si T.O.H.E Melbu Coy Oke ada Keeper Real Madrid menendang bola Ada Lenglet disana Berikan kepada Mbappe Berikan kepada Lenglet Kembali Namun Gagal Lenglet Ada Sergio Ramos Tenang saja ya Pertahanan kita Sudah lumayan oke Boy Jadi Slow Oke ini dia Pelatih kita ya Oke kita akan mulai Di babak kedua Oh Kalian lihat sendiri ya Ini persentase ya 23% untuk Real Madrid Dan 77% untuk The Blues guys Mantap ya Untuk pemain Kayaknya gak dulu guys Kita langsung Resume aja Real Madrid Real Madrid Real Madrid Mengganti pemain Gimana sih bahasanya Gitu lah ya pokoknya Parah kali ya Dan pemain Real Madrid Di babak kedua ini Mulai menekan teman-teman Karena ini dikadang mereka ya Jadi Seharusnya mereka bermain Lebih agresif Dari babak pertama Teman-teman Dan masih Bola masih ada Di pemain-pemain Real Madrid Nampaknya Ditangkap dengan mudah Oleh Buffon Mantap ya Keeper kita ini Udah oke guys Udah Buffon gitu loh Weh Weh Parah kali itu Bolanya nyangkut guys Disitu masih ada Pemain Real Madrid Menguasai bola teman-teman Mereka mencoba Mengporak Pondrak Pondrak Porandakan Barisan pertahanan The Blues teman-teman Masih belum bisa Waduh Untung saja ya Itu bola Lambung ke atas ya Kalau Dikit nuki ke bawah Itu bahaya itu guys Kita lihat tuh Siaran ulangnya ya Wah Hampir aja guys Hampir aja Mantap kali ya Buffon Buffon akan berikan Kepada siapa Tendangan jauh Kesamping Ada Celjohn disana Sang Kapten Berikan umpan Kepada Langlet Masih Langlet Berikan kepada Silva Silva mencoba Merangsek ke depan Pertahanan Iya Pertahanan Real Madrid Teman-teman ya Silva nampaknya gagal Waduh Itu manja kali itu Silva itu Baru gitu aja Udah jatuh Parah itu Back apa-apa Parah kali ya Wih Skante Berbut bola dia Nampaknya Kante kalah Tapi tenang Disini ada Pemain-pemain belakang Yang solid guys Pemain belakang Tersolid guys Mantap kali ya Ada Celjohn Di depan Masih Celjohn Celjohn Takutik bola Umpan ke tengah Ada Mbak Pedisa Nice Ditangkap Keeper Luar biasa Keepernya Oke Sang Keeper Melakukan umpan Kedepan Nampaknya direbut Oleh anak-anak The Blues Nampaknya direbut Kembali oleh Anak-anak Real Madrid Guys Waduh ini Babak kedua Udah hampir Husai Tapi skor Masih kosong Kosong Apakah The Blues Bisa Mengimbanginya Atau justru Kebalikannya Teman-teman ya Kita lihat Sampai akhir ya Ini adalah Namanya drama Sepak bola guys Mantap kali ya Anak-anak Silva Salah tendang Dia nampaknya Ada bergantian Pemain di Kubu Kedua Kesebelasan ya Di Real Madrid Dan juga The Blues Teman-teman Oke kita lanjut lagi Ke lapangan Disitu pemain Real Madrid Mencoba memborak Berandakan pertahanan The Blues Teman-teman Nampaknya Nampaknya Mantap kali Bubon Berikan umpan Ketengah Kepada Gabriel Jesus Dan Full time guys Oke skor 0-0 Untuk Kali ini teman-teman Gak apa-apa ya Teman-teman ya Waduh Parah kali ya Real Madrid Di kandang Bisa kita tahan Ini pertarungan Yang sangat Sangit Teman-teman Presentasi Untuk Real Madrid 40% Dan The Blues 60% Teman-teman Untuk jumlah shooting Kita menang ya Untuk shoot on targetnya ya Teman-teman ya Dan Untuk Segala sesuatunya Oke lah Kita balance ya Oke kita masih terjebak Di peringkat 4 guys Waduh Ini nampaknya Perjalanan yang Panjang Teman-teman Oke kali ini Kita ada di Semifinal Tapi sebelum kita Masuk ke Semifinal Lihat dulu nih Transfer Live nya ada Siapa nih Kok Kecepatannya Gak ada yang luar biasa Gitu loh ya Jadi yaudah Kita ngirit dulu guys Kita gak usah Belanja-belanja Pemain dulu Teman-teman ya Tapi ini kayaknya Di Maria harus kita ganti nih Teman-teman Kita ganti Ke Gomez Dan Untuk Terjeon Kita ganti ke Typer Son Kita ganti ke Sterling Mantap Mantap ini guys Dan kita akan Melawan Nice Teman-teman Tisu Nice Global Challenge Cup Semifinal Teman-teman semuanya Mantap kali ini ya Oke kita sudah ada di Tengah lapangan Teman-teman Bersama dengan The Blues Dan Nice Teman-teman Dan masih bersama Komentator Teremboh Teman-teman semuanya ya Komentator Teremboh Di Kanada Prat Sama teman-teman Oke Johnson Spirit Johnson Spirit Sang pelatih ya Pelatih Pelatih The Blues ya Pelatih kita Kita disini Jadi Manager Sekaligus Pemain guys Mantap kali ya Oke Bola ada di Di kaki anak-anak The Blues Nampaknya Anak-anak The Blues Ada di kandang ya Diuntungkan mereka ya Teman-teman Partai kandang Semifinal Cup Global Challenge Cup Ya nampaknya Oke lemparan ke dalam Untuk Anak-anak Nice Masih Bola masih dikuasai Anak-anak Nice disitu Umpan lambung Tapi Out Teman-teman Mantul Well done kali Bola Masuk Eh bola masuk Gatuh Lemparan ke dalam Untuk Anak-anak The Blues Masih Anak-anak The Blues Nampaknya Digagalkan oleh Anak-anak Nice teman-teman Nampaknya Ini permainan mereka Ini Sesuai namanya Nice guys Oke ya Ada Silva Silva berikan kepada Siapa yang ada Bape disana Bape berikan kepada Sterling Sterling berlari Mencoba berlari Tapi gagal guys Gak bisa guys Udah gak kuat Sterling berlari Teman-teman semuanya Waduh Ini bagaimana Ini ada PR nih teman-teman Di Lini Sayap kanan Dan sayap kiri The Blues Nampaknya PR Yang luar biasa Ini guys Oke bola Berikan kepada Buffon Masih Buffon Buffon Umpan kepada Sterling Oke diterima dengan Baik Jangan Ciamik Sterling melakukan Skill Mantap ya Masih Sterling Umpan ke tengah Ada Ada Gomez Gomez Kenapa kau tak lari Gomez Astaga Itu tinggal Eh gitu Langsung masuk Ampun Parah kali Oke Pemain nice Mencoba Merangsak Masuk Tetapi Gagal guys Ya kan Karena Pertahanan kita Masih perawan Mantap ya Ada Ada Jesus Guys Jesus Kenapa kau Tembak ke atas Gak ke gawang Parah 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 kali Oke lah ya Gak apa-apa Oke Bola Dikuasayan anak The Blues Masih Siapa tadi itu Gomez Gomez kepada Bape Berikan kepada Sterling Diterima dengan Baik oleh Sterling Umpan ke tengah Ada siapa Gak jelas itu Coy Mau nendang kemana Kau itu Langlet ya Seorang Bek Dimasukkan ke Pemain Pertahan Teman-teman Ya iyalah Bek kan Berapa ingin bertahan Geblek Parah Parah Oke Bola masih Dikuasai Anak-anak Nice Nice Sekali ya Apakah di Semifinal kali ini Kita akan Menang teman-teman Kita lihat Saja sampai Akhir guys Oke Kita akan Mulai Untuk Babak Kedua Teman-teman Nampaknya Nice Ada Melakukan Pergantian Pemain Tapi Ada Jesus Disitu Jesus Melakukan Shooting Parah Sedikit Melebar Ya Ampun Parah kali ya Padahal udah ciamik banget tuh Guys Parah 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 Oke Bola Dikuasai Anak-anak The Blues Masih Anak-anak The Blues Direbut oleh Anak-anak Nice Nampaknya Guys Parah kali ini Apakah kita bisa menang Ada Triper Triper berikan kepada Gomez Berikan lagi kepada Triper Mundur Dia kepada Silva Silva Berikan kepada Gomez Ada Kante Di sana Kante Kepada Sandro Sandro Umpan Lambung Dia Namun gagal Parah kali ya Namun Tenang Tenang Ini Lini belakang kita Masih Dalam keadaan Solid nih Jadi Oh Tenang Tenang Ada Buffon Buffon Umpan Jauh Kepada Jesus Masih Jesus Berikan kepada Bape Bape Sprint Bape Sprint Bape Shooting Bape Goal Mantap Kali Akhirnya Goal yang kita Tunggu-tunggu Teman-teman Semuanya Waduh Aku teriak Udah malem Parah kali ini Waduh Mantap kali ya Perjuangan Bape Sprint Bape Dan Goal Oke Kita kembali ke Lapangan Teman-teman Disitu Nice Melakukan Oper-operan Apa sih namanya Kok sampai lupa Aku Asli Lupa Asli Parah ya Nice Nampaknya Mencoba untuk Memporak Perandakan Pertahanan Yang ciamik Dari The Blues Tidak 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 Semudah Itu Nice Bape Bape Melakukan Skillnya Mampu Melewati Satu Pemain Masih Bape Bape Shooting Emang Kau Superhero Bape Shooting Dari Samping Kau Emang Mau Goal Dari Samping Kau Parah Kali Parah Kali Tuh Parah Kali Padahal Di depan Banyak Teman-temannya Oke Bola Bola Barusan Dibuang Sama Pemain Nice Parah Kali Apakah Pemain Nice Mulai Purustasi Teman-teman Waduh Parah Kali Bola Ada Di kaki Anak The Blues Masih Anak The Blues Anak Ketak Terkejar Parah Kali Larinya Kurang Sprint Parah Ada Jappu Offset Gabriel Jesus Nampaknya Dia terlalu Santuy Di depan Sampai Lupa Untuk Mundur Terlalu Move On Oke Bola Dikuasai Anak Anak Siapa Ini Tidak Jelas Barusan Mohon Maaf Komentator Sampai Bingung Parah Bola Dikuasai Anak Melakukan Umpan Lambung Umpan Frustasi Itu Namanya Umpan Frustasi Oke Nampaknya Sang Kapten Digantikan Teman Teman Tipe Digantikan Celjon Bola Masih ada Di Kaki Anak The Blues Dan Waktu Menunjukkan Kurang Dua Menit Lagi Teman Teman Babak Akan Berakhir Ada Jesus Jesus Mantap Kali Yang Kedua Untuk The Blues Semuanya Eh Iya kan Beneran Iya Bener Jesus Melakukan Goal Teman Teman Melakukan Goal Nggak Mencetak Goal Teman Teman Semuanya Kita Lihat Tayangan Ulangnya Mantap Kali Emang Mantap Bola Dikuasain Atat Next Dan Full Time Dan Kali Ini Kita Menang Setelah Kita Seri Berlawan Trail Madrid Waduh Lama Nggak Main DLS Sampai Lupa Caranya Berkomentator Waduh Parah Kali Yang Penting Kita Menang Dengan Skor 2 0 Dan 61 Persen Penguasaan Bola Dan 39 Persen Untuk Nice Mantap Kali Kita Akan Maju Ke Final Melawan Paris Guys Mantap Kali Ya Teman Teman Jadi Di game Kali Ini Teman Teman Kita Masih Ada Empat Pemain Empat Pemain Empat Tim Yang Harus Kita Lawan Disitu Ada Arsenal Paris Barcelona Dan All Star Eleven Waduh Guys Ini Berat Ini Kita Untuk Menuju Ketiga Besar Aja Udah Berat Guys Kayaknya Nggak Bisa Kita Untuk Naik Ketiga Besar Ini Waduh Apakah Kita Tidak Akan Mendapatkan Trophy Kali Ini Teman Teman Yaudah Ya Terima Aja Teman Teman Semuanya Dan Oke Teman Teman Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Hadir Sudah Menonton Yang Menunggu Konten Gaming Truck Simulator Mohon Ditunggu Aku Akan Mengangkat Salah Satu Lagi Game Di Youtube Kalian Sabar Aja Guys Tenang Tenang Dan Oke Aku Tiga Nanda Pratama Undur Dili Dulu Teman Teman Undur Dili Dulu Pokoknya Dan Sampai Jumpa Di Next Video Teman Teman Kita Kemungkinan Akan Langsung Masuk Melawan Paris Dan Enjoy Kalian Semua Well Do Guys And Bye Bye